Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 2025 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist serta jadol selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2025 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U20 2024 hari ini Sabtu tanggal 21 September 2024 Pertandingan antara tim Nas Nepal vs tim Nas Kamboja Tim Nas Kamboja berhasil menang atas tim Nas Nepal Berikut daftar top score sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Di pingkat pertama ada Poik Tantai dari tim Nas Kamboja dengan torehan 1 gol Dan di pingkat kedua ada Fring Pan dari tim Nas Kamboja dengan torehan 1 gol Berikut daftar top assist sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Di pingkat pertama ada Fring Pan dari tim Nas Kamboja dengan torehan 1 gol Dan di pingkat kedua ada Poik Tantai dari tim Nas Kamboja dengan torehan 1 gol Berikut daftar kelas main sementara kualifikasi Piala Asia U20 2025 di hari ini Untuk grup A di pingkat pertama ada Tim Nas Suriah dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Tim Nas Vietnam dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Tim Nas Bangladesh dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Tim Nas Butan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup B di pingkat pertama ada Tim Nas Kamboja dengan torehan 3 poin Di pingkat kedua ada Tim Nas Uzbekistan dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Tim Nas Bahrain dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Tim Nas Cina Taipei dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup C di pingkat pertama ada Tim Nas Uni Emirat Arab dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Tim Nas Korea Selatan dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Tim Nas Kuwait dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Lebanon dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup D, di pinggat pertama ada timnas Australia dengan torehan 0 poin Di pinggat kedua ada timnas Arab Saudi dengan torehan 0 poin Di pinggat ketiga ada timnas Palestina dengan torehan 0 poin Dan di pinggat keempat ada timnas Afghanistan dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup E, di pinggat pertama ada timnas Malaysia dengan torehan 0 poin Di pinggang kedua ada Timnas Korea Utara dengan torehan 0 poin Di pinggang ketiga ada Timnas Oman dengan torehan 0 poin Dan di pinggang keempat ada Timnas Tajikistan dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup F Di pinggang pertama ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin Di pinggang kedua ada Timnas Yaman dengan torehan 0 poin Di pinggang ketiga ada Timnas Maladewa dengan torehan 0 poin Dan di pinggang keempat ada Timnas Timul SD dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup G, di pinggang pertama ada Timnas Iran dengan torehan 0 poin Di pinggang kedua ada Timnas Laos dengan torehan 0 poin Di pinggang ketiga ada Timnas India dengan torehan 0 poin Dan di pinggang keempat ada Timnas Mongolia dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup H, di pinggang pertama ada Timnas Irak dengan torehan 0 poin Di pinggang kedua ada Timnas Thailand dengan torehan 0 poin Di pinggang ketiga ada Timnas Filipina dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 0 poin Lalu untuk grup I, di pingkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Myanmar dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Turkmenistan dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 0 poin Dan yang terakhir untuk grup J, di pingkat pertama ada Timnas Qatar dengan torehan 0 poin Di pingkat kedua ada Timnas Jordania dengan torehan 0 poin Di pingkat ketiga ada Timnas Singapura dengan torehan 0 poin Dan di pingkat keempat ada Timnas Hongkong dengan torehan 0 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya kualifikasi Piala Asia U20 2025 Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Guam vs Timnas Bhutan pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Cina Taipei vs Timnas Bahrain pada jam 18.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Bangladesh vs Timnas Surya pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Malaysia vs Timnas Oman pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Macau vs Timnas Afganistan pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Uni Emirate Arab vs Timnas Lebanon pada jam 21.30 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas dan akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Sri Lanka pada jam 22.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 akan ada pertandingan antara Timnas dan akan ada pertandingan antara Timnas Palestina vs Timnas Arab Saudi pada jam 00.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Kepulauan Mariana Utara vs Timnas Kuwait pada jam 00.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Maladewa yang akan digelar di Stadion Utama Glorabung Karno Jakarta pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan V.com Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu menang melawan Timnas Maladewa? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Sub indo by broth3rmax